Kebaya adalah pakaian tradisional wanita yang berasal dari Indonesia. Baju kebaya terdiri dari sebuah baju dan kain panjang yang digunakan sebagai rok. Seiring dengan perkembangan zaman, kebaya juga mengalami banyak perubahan dan modifikasi, sehingga menjadi semakin populer di kalangan wanita Indonesia dan Asia Tenggara. Asal-usul baju kebaya tidak dapat dipastikan secara pasti, tetapi diperkirakan telah ada sejak abad ke-15 atau ke-16. Baju kebaya awalnya digunakan oleh para wanita Jawa, Bali, dan Sumatera untuk menghadiri acara formal atau upacara adat. Saat itu, kebaya terbuat dari kain sutera atau kapas dengan warna yang cerah dan dipadukan dengan kain batik atau songket. Kebaya pertama kali diperkenalkan oleh penjajah Portugis yang datang ke Indonesia pada abad ke-16. Mereka membawa pakaian-pakaian yang terbuat dari sutera dan kain organza yang kemudian diadopsi oleh orang-orang pribumi di Indonesia. Selanjutnya, kebaya juga dipengaruhi oleh budaya Tiongwah, Arab, dan India yang membuat kebaya semakin beragam dan bervariasi. Pada awal abad ke-20, kebaya semakin populer dan banyak digunakan oleh kaum wanita Indonesia di berbagai kalangan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan mode busana dan kemudahan akses untuk memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kebaya. Tidak ada satu orang penemu baju kebaya yang jelas, karena baju kebaya telah ada sejak lama dan berasal dari kebudayaan yang beragam. Namun, para ahli sejarah busana meyakini bahwa penggunaan baju kebaya berkembang dari tradisi busana wanita di Asia Tenggara dan wilayah-wilayah yang berdekatan. Salah satu tokoh penting dalam sejarah kebaya adalah Raden Ayukartini, seorang tokoh perempuan Jawa yang lahir pada tahun 1879. Ia dikenal sebagai pelopor dalam perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia. Kartini memperkenalkan baju kebaya sebagai pakaian yang lebih modern dan lebih sesuai dengan budaya Indonesia, karena pada saat itu busana yang dikenakan adalah baju kurung yang berasal dari budaya Melayu. Kartini memadukan kebaya dengan kain batik dan songket yang dihasilkan oleh perajin lokal. Ia juga mempopulerkan gaya berpakaian yang sederhana dan tidak berlebihan, sehingga kebaya yang dikenakannya tampak elegan namun tetap praktis. Kartini menjadi inspirasi bagi banyak wanita Indonesia, terutama dalam memperkenalkan dan mempopulerkan kebaya sebagai pakaian tradisional yang elegan dan indah.